Model ini menjelaskan respon konsumen atau buyer's response dalam bentuk pembelian sangat dipengaruhi oleh adanya stimulus atau rangsangan dari faktor lingkungan seperti budaya, kelas sosial, keluarga, norma, peranan sosial, dan bauran pemasaran. Kemudian untuk faktor individual seperti persepsi, motif, learning, sikap, dan keyakinan. Kekuatan stimulus untuk mempengaruhi konsumen sulit diprediksi oleh marketer karena yang ada di benak konsumen merupakan kotak hitam atau black box yang sangat sulit diketahui karena penuh misteri. Pada saat ini, banyak pergeseran akan mempengaruhi perilaku konsumen serta pasar pada masa yang akan datang. Contohnya, pergeseran produksi ke konsep kegunaan atau utility dengan dimensi seperti keramahan, kualitas, pelayanan, jaminan, dan modifikasi produk. Dari perekonomian regional ke nasional dan saling berhubungan secara global. Dari industri tradisional ke industri teknologi tinggi yang kaya informasi mudah menyesuaikan, berkiblat pada penelitian dan pengembangan. Pengaruh gaya hidup adanya televisi dan mobil yang telah merubah cara penggunaan waktu dalam kehidupan konsumen. Adanya perkembangan teknologi komunikasi yang memungkinkan konsumen melakukan pembelian melalui interaksi sistem video, jaringan komputer atau internet, dan telepon. Kemunculan tren-tren baru tersebut berpengaruh terhadap kegiatan pemasaran. Beberapa hal yang patut diperhatikan adalah bagaimanakah perusahaan meningkatkan orientasi pada value atau nilai, meningkatkan akses pada informasi, dan melakukan kustomisasi produk agar lebih sesuai dengan kebutuhan konsumen. Nah, saudara mahasiswa, penentuan target sasaran merupakan kunci keberhasilan marketer dalam memuaskan konsumen. Ada dua hal penting yang harus dilakukan, yaitu Pertama, melakukan segmenting, targeting, dan positioning. Dan kedua, melakukan analisis perilaku konsumen. Kalau ini dilakukan dengan baik, maka marketer dapat mengembangkan bauran pemasaran secara efektif.